Sadari prinsip bahwa area pikiran dan imajinasi adalah merupakan titik kontak antara dunia roh dengan alam lahiriah ini. Setiap kali kita menganalisa keberadaan orang-orang yang dipakai untuk merealisasikan sesuatu yang berasal dari alam roh ke alam lahiriah ini, mereka akan selalu menyatakan bahwa sebelum ada sesuatu yang terjadi melalui keberadaan mereka, area pikiran dan imajinasi yang mereka miliki sudah terlebih dahulu mengalami interaksi dan diaktifasi oleh berbagai pemikiran dan gambaran atau imajinasi yang berasal dari alam roh. Dengan kata lain, sebelum seseorang mengalami kejatuhan atau bahkan kebangkitan, Ia akan selalu mendapati bagaimana pikirannya jadi seperti dipenuhi atau dibombardir dengan berbagai pemikiran yang berasal dari alam roh. Jika pemikiran tersebut berasal dari iblis, pemikiran dari suatu roh tertentu tersebut akan masuk dalam pikiran kita sebagai suatu benih. Di saat tertentu, saat benih tersebut mendapatkan unsur-unsur yang dibutuhkan, ia akan mulai bermanifestasi menjadi suatu keinginan. Jika kita responi, keinginan tersebut akan menjadi semakin bertambah kuat dan mulai mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Mulai memikat dan menyeret kita. Yakobus 1 ayat 14-15 Di saat keinginan hati mulai mempengaruhi pengambilan keputusan, maka akan muncul berbagai macam ide atau kreativitas dari pikiran dan imajinasi seseorang. Muncul suatu energi yang menggerakkan orang yang bersangkutan untuk merealisasikan pemikiran yang sudah berubah menjadi keinginan tersebut. Area pengambilan keputusan menjadi benteng pertahanan terakhir sebelum semua pemikiran tersebut menjadi suatu realita di alam lahiriyah ini. Bayangkan, jika pikiran dan imajinasi kita terus dipengaruhi dan diaktifasi oleh kuasa firmannya. Apa yang menjadi rencana atau rancangan Tuhan atas gerejanya, yang ia nyatakan dalam pikiran kita, mulai kita responi dengan respon yang akurat. Kita membuka diri untuk mengadopsi rencananya, sehingga menjadi rencana dalam hidup kita. Menjadi suatu keinginan yang mengaktifasi lahirnya berbagai jenis ide dan kreativitas, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hidup kita. Keberadaan kita mulai menjadi sarana untuk mengalirkan kehidupan rohnya. Jika kita berbicara tentang kehidupan roh, kita sedang berbicara tentang bagaimana menggantikan jenis kehidupan sehari-hari yang bersumber dari sistem si jahat dalam dunia ini dengan kehidupan ilahi yang berasal dari Tuhan sendiri. Yang bakal membawa semua orang yang menikmatinya jadi mengalami perubahan hidup, menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih memperkenan hati Tuhan. Injil Yohanes 1 ayat yang keempat mencatat, Dalam dia atau dalam firman, ada hidup, maksudnya kehidupan Zoe, dan hidup itu adalah terang manusia. Dengan kita menangkap firmannya, kita pun akan menerima jenis kehidupan ilahi atau kehidupan Zoe dalam hidup kita. Bagi mereka yang membawa kehidupan Zoe, hidupnya akan menjadi terang bagi sekelilingnya. Semakin sering kuasa firman bekerja dalam hidup seseorang, ia jadi membawa kehidupan Zoe dengan makin berlimpah. Terang ilahi yang ada dalam hidupnya, jadi semakin menerangi lingkungannya. Inilah langkah awal dari penggenapan firman dalam hidupnya. Tuhan membawa orang tersebut menelan maut dan kegelapan di dalam kemenangannya. Bukan hanya kehidupan sehari-hari kita yang mulai memanifestasikan keilahian Tuhan. Melalui kehidupan sehari-hari kita, akan ada banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan realita Tuhan. Amen. Terima kasih telah menonton!